Bismillah, kali ini kita akan membaca buku Marrobuka, Siapa Robmu? My first book of Asma'ul Khusna. Buku ini telah dimeroja oleh Ustaz Abu Salman Muhammad, Hafidhullah disusun oleh Amalia Kartikasari. Allah Rabbi, Allah Rabku. Allah adalah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur segala sesuatu, dari yang besar hingga yang kecil, termasuk diriku. Allah Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan, Allah yang menciptakan aku, Allah juga yang menciptakan ayah dan ibu. Siang dan malam, burung dan ikan, semua adalah mahluk Allah. Allah Ar-Rahman, Allah yang paling sayang padaku. Kasih sayang Allah lebih besar dari kasih sayang ibu kepadaku. Nikmat seperti petunjuk, udara, air yang bersih, semua datang dari Allah yang maha pengasih. Allah Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Allah limpahkan mereka berbagai nikmat dan keberkahan. Dan Allah janjikan sebaik-baik balasan. Jawablah selalu panggilannya dengan taat agar Allah sayang kita di dunia dan di akhirat. Allah Al-Malik, Allah yang maha memiliki seluruh mahluknya. Allah memiliki segala sesuatu. Allah menguasai, mengatur, mengurus langit dan bumi serta semua isinya termasuk aku, tubuhku, orangtuaku, semua titipan. Jagalah sesuai aturan yang Allah berikan. Allah Ar-Rozak, Allah yang maha pemberi rezeki. Dari Allah lah semua nikmat. Allah yang memberikan makan dan minum kepadaku. Rezeki pasti akan sampai padaku semua dari Allah lewat siapapun itu. Allah Ash-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Jika aku sakit, hanya Allah yang mampu menyembuhkanku. Bagi Allah tak ada yang sulit. Allah ciptakan obat untuk tiap penyakit. Allah Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Allah lah yang memberi petunjuk tentang siapa Allah, tentang siapa aku, tentang apa yang baik dan buruk untukku. Allah turunkan Al-Quran. Allah kirim utusan. Allah tunjukkan kita ke jalan yang benar. Allah Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Allah sebaik-baik pengatur. Lihat alam semesta yang seimbang. Bumi yang berputar, matahari terbit, semua tunduk aturan Allah. Allah atur manusia karena Allah sangat sayang. Yang baik diperintahkan, yang tidak baik Allah larang. Allah paling tahu apa yang terbaik bagi diriku. Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat. Allah selalu melihatku sepanjang waktu. Allah mengawasiku dan menjagaku dimanapun aku berada. Jika aku jaga perintah Allah, Allah akan menjagaku. Allah As-Sami, Allah yang maha mendengar. Allah mendengar dan mengerti setiap ucapanku. Allah tahu semua bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa isyarat, bahasa bayi, juga bahasa hewan di laut dan di darat. Panjatkan doamu dengan kedua tangan, diangkat. Ya Allah semoga aku jadi manusia yang bermanfaat. As-Somad, Allah As-Somad. Allah zat yang semua mahluk bergantung, berlindung dan meminta kepadanya. Jika aku meminta sesuatu, aku minta kepada Allah. Bahkan jika tali sandalku putus, kepada Allah lah aku minta gantinya. Allah suka melihatku berusaha. Allah suka sekali jika aku berdoa kepadanya. Allah Al-Mujib, Allah yang mengabulkan doa. Hanya kepada Allah kami berdoa. Hanya Allah yang kuat memberi manfaat. Hanya Allah yang bisa menjauhkan bahaya. Ayah, ibu, aku semua suka berdoa. Allah Al-Ilah, Allah yang diibadahi. Hanya kepada Allah kami beribadah. Karena tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Sekali lagi untuk yang menonton video ini. Semoga Allah berikan kesehatan dan kebahagiaan. Baik di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.